Intro Kerusuhan di Belanda yang melibatkan pendukung sepak bola Israel memicu kemarahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Israel melaporkan puluhan warganya terluka namun versi lain menyebut kerusuhan dipicu oleh mereka sendiri Dikutip dari El Mayadin, peristiwa bermula saat klub sepak bola Israel Maccabi bertanding melawan tim Belanda Ajax pada Kamis malam Setelah pertandingan, pendukung Maccabi dilaporkan merobek bendera Palestina yang dipasang sebagai properti pribadi Selain itu, mereka juga disebut menyerang pengemudi taksi hingga bentrok dengan aparat penegak hukum Kejadian tersebut dipenarkan Max Blumenthal, seorang editor di The Grayson News Menurutnya, warga Israel berpura-pura menjadi korban selama kerusuhan terjadi Jurnalis olahraga Leila Hamid mengatakan Pendukung sepak bola Israel juga mencuri bendera Palestina dari rumah-rumah warga lalu membakarnya Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengecam kerusuhan di Amsterdam sebagai kekerasan antisemit Ia menuduh masa yang menyerang pendukung sepak bola Israel adalah masa pro-Palestina Saat ini puluhan warga Israel dilaporkan terluka dan dua pesawat sudah dikerahkan untuk evakuasi Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!